Ya teman-teman, 3 bulan yang lalu sempat saya membuat tutorial tentang tempel akar, yaitu seperti ini. Jadi, teman-teman yang belum pernah melihat tutorial sekarang, di 3 bulan yang lalu saya sempat membuat tutorialnya cara membuat bonsai ini dengan membuat karakter seperti ini dengan tempel akar. Jadi, pada tayangan ini saya akan update ulang proses awal, di mana nanti hasilnya teman-teman bisa lihat bersama untuk kelanjutannya. Jadi, buat teman-teman yang sempat mempraktekan membuat ini, bisa saksikan lagi untuk tahap selanjutnya selama 3 bulan ini perkembangan seperti apa. Ya, ini mungkin masih ingat, di sini saya akan membuat bonsai ini dengan bahan seperti ini. Jadi, entah seperti apa ini perkembangannya, nanti kita bisa lihat dan apa yang harus ditindaklanjuti setelah tahapan pertama dilakukan. Oke, teman-teman, seperti biasa nanti kita lihat detailnya. Saya akan bongkar ini dulu, lalu akan lakukan tindakan kelanjutannya. Baik, teman-teman, saya akan perlihatkan lagi kembali secara detail, di mana 3 bulan yang lalu saya membuat tutorialnya dengan fokuskan membuat karakter seperti ini ya. Ini bukan expose root, tapi terlebih konsepnya adalah membuat akar ini menjadi batang ya. Jadi, ditempel ya. Akar ini direkatkan ya. Oke, jadi seperti ini karakternya. Jadi, 3 bulan yang lalu saya sudah memberi tutorial dengan bahan stack dari awal ya. Kita bisa lihat nanti hasilnya. Oke, disini ada bahan yang 3 bulan yang lalu sempat saya perlihatkan. Jadi, teman-teman bisa terus mengikuti. Nah, ini ada tayangan update dari proses 3 bulan yang lalu ya. Kita lihat perkembangannya. Sudah mulai subur ya. Akarnya sudah mulai jalan. Nah, ini sudah ada akar yang panjang seperti ini di luar ya. Nah, ini nanti kita bongkar. Jadi, untuk waktu itu tidak bisa di... jadi patokan ya. Ada terkadang pertumbuhan ini berbeda-beda ya. Jadi, bisa dilihat. Ya, kita bisa cek bongkar dulu. Tidak masalah. Bongkar dulu, lihat. Akarnya seperti apa besar. Nah, ini seperti ini. Kita bisa kembangkan lagi. Gak apa-apa. Dicabut, terus dibongkar lagi. ditanam lagi. Tidak masalah. Oke, ini saya buka dulu. Yang kedua itu berbeda ya. Jadi, ini artinya menandakan bahwa akar ini yang sebelumnya dilipat-lipat itu dilit-lilit ini hidup ya. Tumbuh ya. Sudah menurunkan akar ya. Menumbuhkan akar ya. Nah, itu indikasi pertama sudah bisa dilihat. Artinya keberhasilan ini Sudah ada tanda-tanda keberhasilannya. Nah, ini tahap kedua. Memang harus kita harus sering kontrol ya. Minimal 3 bulan atau 2 bulan sekali ya. Itu kita lihat, cek dulu. Tapi, lihat perkembangan pertumbuhan akarnya seperti apa. Oke. Kita lepas dulu plastiknya ya. Nah, ini artinya pertumbuhannya bagus ya. Akar lanjut ya. Tumbuh. Nah, ini sedikit terambat karena memang diikat ya. Dilip-lip. Nah, oke. Seperti ini masih ada. Kita bisa tambahkan lagi. Jadi, sebelumnya yang ini ada. Ini sudah ada tanda-tanda hidup. Akar ini menandakan ada kehidupan. Kita bisa mainkan lagi akar-akar yang keluar tambahan ini. Nah, seperti ini. Kita bisa berhalus nanti penampilannya ya. Ya, pada tahap kedua ini kita cukup melilitkan tali saja. Karena apa? Di sini sudah menandakan ada banyak cabang akar ya. Sudah ada banyak serabut. Nah, di sini fungsinya hanya memompas saja. Mempercepat saja. Jadi, nanti bisa dipercepat dengan ini langsung. Karena tidak ada plastik yang menutupi ya. Nah, teman-teman bingung kapan waktunya lepas ya. Jadi, satu bisa melihat dari pertumbuhan pembesaran cabang ini. Dulu kan tidak sebesar ini ya. Kita lihat terus banyak cabangnya. Nah, itu artinya banyak juga serabutnya. Jadi, itu bisa mengindikasi akar ini mulai berjalan ya. Ya, langkah berikutnya hanya kurang lebih seperti ini saja. Tapi, jika teman-teman mau expose lagi. Kita bisa seperti ini contohnya di cut ya. Saya akan coba menggerakkan beberapa ini karena masih lolos ya. Masih lurus. Kita bisa bantu dengan menggunakan kawat. Kita bengkokkan. Ada sedikit gerakan ke bagian luar ini. Ini nanti dia akan cepat membesar. Karena dia langsung terhubung dengan media tanam. Jadi, nanti nutrisinya dia akan lebih cepat terserap. Nah, itu yang nanti akan terbentuk. Nah, sedangkan yang sebelumnya. Serabut-serabut sebelumnya ini. Dia akan menjadi daya tahan tudupnya. Seperti root ball itu. Jadi, root ball ini terbungkus oleh akar-akar yang nantinya membesar itu. Dan itu ya. Kita membuat cascade juga. Kita gerakan batang ini dulu. Jadi, untuk membuat gerakan batang ini nanti akan gini. Jadi, ini nanti sedikit bengkok ya. Membungkok ya. Jadi, kita dari mulai awal, kita sudah siapkan dulu. Jadi, untuk bagian sini tidak apa dipatahkan. Agak sedikit renggang. Ada patah akar. Supaya nanti disini tumbuh lagi. Itu nanti akan memperbanyak akar lagi ya. Dan itu lebih bagus. Nunci. Nah, seperti ini. Proses penggerakan ini, fokus kita bukan nantinya akan ini yang jadi seperti ini tidak. Tapi, ini akan turun lagi. Jadi, kita tetap akan tanamnya ke atas ya. Kalau pembentukan gerak dasar ini, kita sudah tentukan konsepnya. Jadi, nanti akan seperti ini kita tanam. Untuk casket. Nah, namun casket ini yang perlu kita siasati betul. Yang perlu harus kita tahu adalah proses tumbuh cabang ini. Jadi, pada prinsipnya gini. Kalau cabang ini turun ke bawah, ini akan terganggu dengan pertumbuhannya. Karena dia pada bagian sini, otomatis dia akan tumbuh lebih cepat, lebih besar. Karena bagian atas dia karena mengejar sinar matahari. Kemungkinan kalau ini membengkok, ini akan sangat lama di ujungnya ini. Jadi, di sini akan nantinya akan tumbuh. Nah, ketika ini besar, di sini akan kekurangan nutrisi. Karena pada prinsipnya, pertumbuhan yang lebih cepat itu ada di bagian atas ya. Permukaan atas. Jadi, dia akan menyusul lebih cepat. Nah, dikhawatirkan ketika ini nanti di atas lebih tumbuh. Di bawah ini akan mati. Kekurangan nutrisi karena terpotong dari aluran akar yang nanti harusnya menyalurkan ke ujung ranting ini. Tapi, karena di sini tumbuh nanti lebih cepat besar, maka akan terserap ya. Jadi, di sini akan berkurang. Tekniknya adalah kita mensiasati dulu, kita memberi jalur dulu supaya permukanya berada di atas. Jadi, tadi konsepnya seperti ini, tapi kita tanam berbalik seperti ini. Jadi, kita biarkan konsep seperti ini dulu. Jadi, untuk mempercepat proses pembesaran batang. Nah, dengan seperti ini, nanti fokus kita itu akarnya akan tumbuh ke sini ya. Nah, ini akan memperindah, akan mempercepat pembesaran akar baru yang nantinya akan dikonsep seperti ini. Jadi, nanti ketika tumbuh kita balik, di sini akan menjadi potensi besar untuk pembesaran bagian bawah ya. Jadi, bisa seperti ini ya. Jadi, ini nanti bagian sininya yang akan lebih membesar karena banyak tambahan akar seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, setelah seperti ini, nah jadi tidak perlu dibungkus. Jadi, ini biar nanti tumbuh lebih cepat lagi karena langsung terhubung atau menyentuh dengan media tanam ya. Ya, kurang lebih hanya seperti itu saja tahap 2. Hanya menentukan nanti geraknya. Tapi, karena dari sedini mungkin kita harus sudah siapkan. Jadi, ini tanam seperti normal saja. Seolah-olah batang bunggolnya itu lurus gitu saja. Jadi, nanti akar akan turun ke bawah. Tadi akan membuat percabangan akar baru ya. Ini akan lebih cepat. Setelah itu bertahap, kita akan gerakan lagi tahapan penentuan cabang kedua ya, kelanjutan. Jadi, nanti saya akan tayangkan kembali update-nya sekaligus juga melihat perkembangan pembentukan akarnya. Yang utama nanti saya akan jelaskan bagaimana tahap bank mana yang akan dipilih untuk gerakan kedua atau ruas kedua ya. Jadi, untuk membuat proporsi batang lebih ideal. Nantinya seperti ini, teman-teman bisa jadikan ini mungkin inspirasi patokannya. Jadi, di sini saya sedang loss pembesaran ranting. Jadi, tidak saya potong. Nanti ini akan saya jadikan akar ya. Jadi, kebalikannya dua proses ya, dua teknik. Di mana membuat batang dengan akar dan juga membuat akar dengan cabang. Dengan batang juga, batang cabang. Ini calon cabang ya, batang ya. Jadi, seperti itu. Jadi, untuk mengisi beberapa kekurangan bisa memanfaatkan ranting ini, cabang ini, untuk menjadi akar. Ya, jadi, ini saya biarkan. Nanti akan dengan ukuran yang sudah saya tentukan akan ditancapkan menjadi akar ya. Jadi, seperti ini. Oke, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya mohon untuk dukung terus WKR. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan loncengnya. Supaya bisa mendapatkan update terbaru dari tutorial WKR ini. Oke, ikuti terus tayangan-tayangan selanjutnya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di tayangan yang akan datang.